Oke, sekarang kita ada sebuah persegi panjang. Kita tidak menentukan nilai X-nya. Jadi ini 3X min 3 sama dengan min 2X plus 5. Ini jadi min 2X-nya pindah ke sana. Pindah ke sana jadi plus. Sedangkan min 3-nya kita pindah ke sini karena kita mengumpulkan angka dengan angka. Dan X dengan X. 5X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 per 5. Oke, sekarang panjangnya berapa? Mari kita masukkan ke sini saja. Kalau lebarnya berarti 8 per 5. Jadi lebar panjang, lebar sama dengan 8 per 5. Kalau panjangnya belum tahu, panjangnya mari kita hitung. Min 2 kali 8 per 5 ditambah 5. Itu sama dengan Ya, minus 16 per 5. Ditambah 5-nya kita berubah ke per 5. Jadi ini 25 per 5. Sama dengan 9 per 5. Ya, inilah jalan panjangnya. Oke, panjangnya 9 per 5. Lebarnya 8 per 5. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.